Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, om swasiastu, salam namo buddhaya. Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Drian Danyahardi sebagai moderator acara kali ini yaitu Grand Rektor CIMSA di Oktober Meeting 2020 yang bertemakan Youth Engagement on Tackling Issues on Sustainable Development Goals or SDGs. Halo teman-teman semua member CIMSA official seluruh Indonesia dan juga kakak tamu undangan serta teman-teman semua yang menonton acara ini di kanal YouTube CIMSA Indonesia serta aku juga tidak melupakan speakers kita pada kali ini yang hebat-hebat ada yang pertama Kak Margianta. Halo Kak Gian. Halo. Halo. Apa kabar Kak? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Dan yang kedua ada Kak Melati Waisan. Halo Kak Melati, how are you today? I'm good. Oke, that's nice. Oke, dan terakhir ada Kak Tasha Sal-Salbil. Halo Kak. Halo, salam kenal semuanya. Halo, salam kenal Kak. Baik, oke, kita nggak perlu tunggu lama-lama. Kita langsung mulai aja agenda Grand Rektor ini. Yang pertama itu adalah akan pemaparan dilakukan oleh Kak Margianta sebagai speakers yang pertama. Namun sebelumnya, yuk kita kenali dulu siapa sih Kak Margianta ini seperti itu. Kalau bagi-bagi teman-teman yang sudah, yang belum mengenal mungkin ya. Tapi, kayaknya dari berapa partisipan ini pasti lebih dari 50% sudah tahu sih Kak Margianta ini siapa. Oke. Nah, ini dia kurikulum VT beliau dengan nama lengkap Margianta Surahman, Juhanda Dinata. Beliau lulusan juga dari Global Health Summer School dan juga sekarang menjadi project coordinator Youth Health Program di Lentara Anak Indonesia. Tentara Anak Foundation maksud saya. Dengan ini ada GPA-nya, terakhir, lalu juga ada rekognisi-rekognisinya. Kak Margianta ini sering diundang ke forum-forum, baik di taraf nasional ataupun internasional. Seperti itu. Setelah juga ada experiences-nya, kita sangat banyak sekali. Terakhir, beliau juga menjadi diundang tentang agenda COVID oleh UN ini. Gimana youth untuk menanggapi coping with COVID by UN, youth envoy WHO UNICEF pada tahun ini. Seperti itu. Langsung saja mungkin Kak Gian untuk memulai presentasinya. Silakan, Kak, dengan waktu 15 menit. Terima kasih, moderator dan teman-teman Cimsa. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gian, tadi sudah dijelaskan ya profilnya. Saya agak malu sebetulnya. Di situ tunjukin. Tapi saya izin ya teman-teman, saya akan sharing pagi ini. Saya rasa ini adalah diskusi dua arah. Jadi, kalau misalnya teman-teman juga ada cerita, tidak hanya pertanyaan ya. Ada cerita, juga bisa silakan disampaikan. Karena saya rasa ini kita saling belajar di sini. Saya akan sharing. Sudah terlihat ya, moderator ya? Oke, share. Sudah, Kak. Baik, teman-teman. Selamat pagi. Saya di sini sekarang mewakili Emancipate Indonesia. Kita adalah organisasi pemuda dari tahun 2017. Kita berfokus kepada isu perbudakan modern. Mendukung kerja layak bagi pekerja muda terutama di Indonesia. Sekilas tentang saya tadi sudah disebutkan juga. Saya juga bagian dari gerakan muda FCPC. Sudah ada dari 2015 fokus ke isu pengandalan tembakau, isu rokok di Indonesia. Kemudian juga saya bantu di UNFPA sebagai youth advisory panel untuk isu komprehensif sexuality education, development agenda, dan juga demografi issues and humanitarian issues. Juga human rights issues di Amnesty International. Dan di Lentera Anak sebagai proyek coordinator untuk Young Health Program. Dan di One Young World juga. Sekilas mungkin, maaf mukanya kurang kontrol. Jadi ini saya mau memutarkan dulu sekilas video yang kemarin saat pandemi saya diundang untuk bicara bareng sama UN Youth Envoy. Dan teman-teman lihat aja langsung siapa yang bicara di video ini. Apa yang berguna di UN untuk mengembangkan kesehatan mental yang berada di orang-orang? Orang-orang yang berada di tengah-tengah, tapi mereka juga di tengah-tengah inovatif responan untuk mental health. Ini adalah prioritas utama untuk kita. Kita melakukan segala yang kita bisa untuk memastikan bahwa pemerintah mempunyai tanggungan. Tapi kita berharap dengan kemampuan orang-orang yang berhubungan. Dan dengan kemampuan 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 kemampuan. Dan saya berharap dengan kemampuan kemampuan kemampuan. Di mana semua kumpulan, dan itu benar-benar, saya rasa kita semua boleh mengatakan, young people's involvement as partners is indeed equally important. The new normal means a lot of different things to young people. Some share their tips, some are hopeful, some full of struggle, but it's okay to be not okay, right? And the UN, young people, and every sector in society have their role, and every role is equally important for us to overcome this pandemic. Jadi teman-teman, kemarin saya diajak untuk dalam diskusi ini. Isu fokusnya memang isu kesehatan mental. Itu jadi salah satu perhatian saya juga kebetulan. Saya bantu UNICEF di jaringan mereka untuk mempromosikan isu kesehatan mental juga. Tapi di sini juga maksudnya yang ingin saya highlight adalah bahwa isu kesehatan mental pertama penting, betul. Tapi juga kedua, anak muda juga penting. Peran anak muda itu penting. Dan kita harus dibatkan tadi sebagai, disebutkan juga oleh Sekjen PPB, Pak Antonio Guterres juga bilang bahwa anak muda itu bagian dari solusi juga. Kita tidak hanya penerima manfaat. Jadi kita harus mulai demand, kita harus mulai minta ruang-ruang yang lebih aktif, yang lebih bermakna untuk kita berpartisipasi dalam isu-isu di sekitar kita. Dan khususnya sekarang kita bicara adalah tentang SDGs. Tapi tadi saya juga sebutkan dalam sesi saya bersama Sekjen PPB tadi juga, menyebutkan bahwa anak muda itu beda-beda. Kondisinya beda-beda. Saat kita ngomong anak muda, kaum muda, siapa yang kita bicarakan? Di sini contoh, ini data dari UNFPA. Bahwa di sini kita lihat angkanya. 1,8 miliar remaja dan kaum muda itu adalah seperempat dari populasi global. Dan 70% katanya online. Kita seringnya fokus ke yang mereka yang sudah bisa online. Dan kita merasa berasumsi seringkali bahwa anak muda itu semuanya melek online. Tapi masalahnya, anak muda mana yang kita bicarakan? Kalau anak muda yang jadi buruh pabrik, yang baru lulus SMK misalnya, atau yang jadi pekerja migran ke luar negeri, jadi korban trafficking misalnya, atau yang jadi kena pernikahan paksa, perkoinan paksa, perkoinan anak, itu karena kondisi keluarganya yang sulit, misalnya kena sistem IJON, jadi anak muda yang mana yang kita bicarakan? Ini kita harus keluar dari bias kelas menurut saya. Karena anak muda ini kondisinya beda-beda. Di sini juga disebutkan, 23% dari anak muda yang menjadi refugee atau pengungsi, itu tidak bisa menghadiri sekolah, tidak bisa ikut sekolah formal. Dan ini juga beberapa teman saya juga punya fokus di isu pengungsi. Dan ini menjadi salah satu yang sangat memprihatinkan sebetulnya. Mereka pergi dari daerah konflik mereka, dari negara mereka yang kena konflik, sehingga nanti mereka juga sulit mendapatkan akses sebagai warga negara, terhadap kebutuhannya masing-masing. Boro-boro, ngomong tentang SDGs, boro-boro ikut Zoom sama Cimsa. Mereka untuk makan saja susah. Jadi inilah yang harus kita sadari bahwa kondisi anak muda ini berbeda-beda. Kita harus bisa secara spesifik. This is case by case, selalu. Jadi tidak ada namanya satu solusi untuk semua. Kita harus selalu spesifik. Lanjut, kita lihat ya. Sustainable Development Goals, betul. Ini yang kita banyak sepakati dari tahun 2015, adalah perbaikan dari MDGs, Millennium Development Goals, di awal tahun 2000-an, yang katanya sekarang lebih inklusif tujuan pembangunan ini. Kita lihat nih, fokus saya sebetulnya, lebih ke goal ke-8, yaitu decent work and economic growth. Dan sayang sekali, orang-orang lebih banyak kalau ngomong SDGs nomor 8, ngomong economic growth doang. As if our earth has infinite resources. Seolah-olah bumi kita itu punya sumber daya yang nggak habis-habis, minyak yang nggak habis-habis, dan sebagainya. Dan oke-oke aja di eksploitasi terus-terusan. Padahal kan tidak seperti itu. Padahal kita tidak memikirkan sisi lain dari SDGs 8 adalah decent work. Kerja layak, bagaimana kondisi pekerja muda yang tadi saya sebutkan. Pekerja di pabrik, di buruh pabrik, dan sebagainya. Pekerja kerah biru, dan sebagainya, kalau kita bisa bilang. Ini kita lihat nih, vulnerable groups, terutama di pandemi COVID-19. Anak muda banyak yang juga rentan, yang tidak punya pekerjaan, yang pekerja rumah, essential workers, yang masih kita bisa mungkin go-mart, kita bisa belanja online, tapi siapa yang jaga kasir? Siapa yang harus masih secara fisik datang? Boro-boro bisa protokol kesehatan kadang. Itu mereka essential workers, yang banyak underpaid juga, tidak diberikan apresiasi dengan penuh. Geek ekonomi, partner, mitra-mitra ojek itu. Mereka kan nggak punya penghasilan yang tetap, kasian sekali. Servis jasa, misalnya yang kerja jadi tukang pijat, dan di salon, itu juga mereka kesulitan semua. Manufaktur, dan sebagainya. Minoritas seksual, minoritas agama, dan sebagainya. Jadi ini harus kita lihat, masyarakat adat, bahwa kerentanan kita itu levelnya juga beda-beda. Dan jujur saya sebagai pribadi, saya sebagai orang yang, saya Muslim, saya orang Sunda, saya bagian dari muslimnya dari Pulau Jawa, dan saya laki-laki, cis heteroseksual. Berarti saya sangat-sangat diuntungkan di Indonesia. Saat saya ke warung, nggak usah takut di catcalling, saat saya pulang malam organisasi, nggak usah ditanyain kamu dari mana. So, I have a free pass, I have an easier life, and I have to acknowledge my privilege. Saya harus sadari, privilege saya apa. Dan ini yang harusnya kita lakukan juga, dalam kerja-kerja kita mendukung SDGs ini, kita mewakili isu mana. Dan kalaupun ada kelompok rentan ini, apakah mereka sudah punya mic-nya sendiri? Mereka punya kesempatan untuk bicara atau tidak? Jadi jangan sampai kita berbicara atas sama mereka. Kita juga harus memberikan panggungnya, mereka bicara sendiri. Itulah yang betul-betul partisipasi yang bermakna dan inklusif. Bicara tentang partisipasi pemuda, tentu kita juga bicara masalah konsep power atau kuasa. Jadi, kalau di Indonesia banyak anak muda, misalnya bilang kamu masih muda, kamu nggak tahu, nggak punya pengalaman. Berarti ada gap power antara kita dan generasi yang lebih tua, misalnya. Atau kita bilang biasanya diskriminasi namanya ageism, diskriminasi berbesarkan pada usia. Tapi di sini juga kita punya power loh, teman-teman. Kita punya power sebagai generasi muda. Ada power to, power within, dan power with, dan power over. Kalau power to itu kebutuhan untuk kita membantu sesama, membantu orang lain. Kemudian power within itu adalah kepercayaan diri kita. Kita punya pengetahuan dan sebagainya, pengalaman, kita jadikan itu power within. Dan power with, power with itu adalah yang kita bentuk secara kolaboratif dengan orang-orang saat kita kerjasama dalam kelompok. Tapi yang harus dihindari adalah power over. Kekuatan untuk mendominasi. Saat kamu berpikir bahwa untuk kamu bisa membantu masyarakat, kamu harus merendahkan kelompok lainnya. Entah itu yang datang sebelum kamu, atau yang berbarengan dengan kamu kerjanya. Jadi kamu melihat ini sebagai kompetisi, bukan kerjasama. Nah itulah yang tidak mencerminkan semangat SDGs sebetulnya. Kalau kita mau lihat SDGs, golnya ada banyak, waktu kita cuma tinggal 10 tahun lagi, kita nggak bisa kalau melaksanakan itu dengan mentalitas kompetisi individualistis, yang menjustifikasi sifat-sifat egois. Itu tidak bisa. Jadi kita harus memperkuat power with. Supaya kita punya power to, dan power within kita makin kuat. Dan kita menghindari power over. Seperti itu. Dan ini harus kita hindari teman-teman. Madeto. Jangan sampai, teman-teman misalnya kalau tokenism, dekorasi, manipulasi, itu seringkali misalnya kalian diundang ke acara, terus kalian nggak tahu acaranya tentang apa. Atau misalnya kalian diundang ke acara, kalian tahu acara tentang apa, disuruh pakai baju doang, pakai baju nih, pakai tas nih, dikasih bingkisan, udah ya foto bareng, dadah. Udah. Nggak ada follow up-nya. Atau nggak ada briefing-nya sebelumnya. Janji-janjinya, ikut-ikut workshop, ikut acara, dikasih sumbangan, dikasih apa. Iya kita berharap kalian bisa jadi masa depan, kalian bisa. Udah. Tapi cuma di foto, dipublikasi di website, jadiin konten kalian selesai. Jangan mau digituin. Apalagi ada yang ngaku-ngaku, melibatkan anak muda, tapi ternyata isinya orang tua semua. Misalnya sering kayak gitu. Ngomongin anak muda, panelnya orang tua. Anak mudanya justru jadi moderator. Saya pernah kayak gitu. Waktu itu saya launching Youth Development Index Indonesia tahun 2018, dan saya langsung, saya sampaikan kekecewaan saya. Moderatornya doang yang anak muda. Narasumbernya, orang tua, dan kalaupun ada anak muda, mohon maaf, dia tidak mewakili laporan tersebut. Dia bahkan nggak baca laporan tersebut. Dia waktu itu adalah kayak influencer selebriti gitu lah pokoknya. Padahal saya tahu, teman saya di ruangan yang sama, ada yang punya kemampuan, yang dia ngerjain langsung laporan tersebut, dan dia yang berhak untuk ngomong sebetulnya. So, we have to also question. Selain Madeto ini, kita harus tanya, apakah mic-nya ada di orang yang tepat atau tidak? Seperti itu. Nah, kita lihat ya, ada tangga partisipasinya Roger Hart, ini meaningfully participation, manipulasi, dekorasi, tokenism, tidak bermakna. Tapi sampai naik, 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 sampai yang paling bagus adalah saat kita, itu betul-betul setara dengan orang dewasa. Orang dewasa melihat kita bukan karena usia, karena milenial, selabel-label performatif lainnya, tapi karena kemampuan kita, dan mereka menghargai kita. Seperti itu. Nah, ini kita lihat, critical thinking. Jadi, kita harus membiasakan juga refleksivitas, teman-teman. Ini saya suka sekali, ada expert pembangunan global, namanya Robert Chambers, dia bikin buku Into the Unknown. Dan dia bilang, kalau refleksivitas itu kemampuan untuk kita, tidak hanya mengubah opini kita terhadap sesuatu, tapi betul-betul mengubah diri kita keseluruhan. Ibaratnya, kita punya kepercayaan, kita punya data, kita punya informasi, kita bertindak, dan kita harus terbuka, sama kemungkinan bahwa kita bisa saja salah, apapun yang kita pelajari itu, bisa saja salah satu menit setelah ini. Karena, apalagi orang-orang kan tidak ada yang sempurna, selalu ada kesalahan, dan sebagainya. Nah, makanya kita harus bisa berefleksivitas ini. Reconsider our core values, not only to do something different, but to be something different entirely. Seperti itu. Lalu juga kolaborasi, kita harus pahami kompleksitas. Tidak cukup hanya open-minded, teman-teman, tapi open-ended. Bagaimana konklusi daripada tindakan, kerja-kerja teman-teman mendukung SDGs, khususnya dalam kesehatan, teman-teman Cimsa bisa terbuka. Jadi, jangan sampai pas bikin proyek, itu awalnya, pokoknya kita endingnya harus kayak gini, the goal-nya harus kayak gini. Kalian turun intervensi ke masyarakat, misalnya membawa program kalian, terus pokoknya harus kayak gini. Kalau enggak, berarti yang gagal, yang salah, orang-orang lokalnya terbelakang, dan sebagainya, enggak bisa kayak gitu. Justru kita harus open-ended dan melihat konteks lokal seperti apa, aspek-aspeknya seperti apa. Jadi, jangan sampai kita put the blame on others, but question ourselves, have we understood the complexity of the issue enough or not? Memahami kompleksitas isu atau tidak? Dan kita harus ada di frekuensi yang sama. Jadi, misalnya ini berbagai macam universitas, berbagai macam misalnya spesialisasi, tapi kita harus lihat juga, kita harus ada di frekuensi yang sama. Misalnya teman-teman bareng-bareng bilang bahwa, oh, kayaknya kita harus mulai ngomongin lebih aktif masalah perlindungan tenaga kesehatan di Indonesia, masalah dokter, tenaga medis, dan sebagainya. Ini bagaimana hak-haknya di tengah pandemi ini? Kita bisa ngasih posisi atau enggak? Sebelumnya kita enggak pernah ngelakuin, tapi kenapa enggak? Tapi asal kita di frekuensi sama. Jadi, kita harus mulai memahami kompleksitasnya, tidak hanya melihat bahwa yang penting hidup saya oke-oke saja. Nah, enggak bisa kayak gitu. Mentalitas seperti itu tidak bisa berkontribusi kepada agenda pembangunan global dengan spirit yang kolektif seperti SDGs seperti itu. Bagaimana kita bisa berperan, teman-teman? Kata Kucie sebetulnya berjejaring. Di sini kan kita sudah berkumpul ratusan orang, jaga itu. Dan kalaupun tidak bisa sama semua orang, tidak apa-apa. Sulit juga gitu ya. Yang penting adalah temukan beberapa orang yang bisa kalian percaya, dan kalian bisa kerja bareng gitu ya. Yang kalau kata Sanzu di Art of War itu yang bisa mengikuti kalian ke lereng-lereng gunung terdalam, dia yang akan terus bersama kalian. Jadi, berbagai tingkat ya. Individu, dan kemudian kolektif, jangka panjang, jangka pendek, dan bahkan mobilisasi, pendampingan, kampanye, but of all, do something. Selalu pilih tindak, bertindak daripada tidak bertindak. Act, then to be in action. Karena kalau kita tidak bertindak, ya kita nggak tahu saat kita mengabaikan ada masalah apa yang semakin parah sebetulnya gitu. Dan kalau kita bertindak, pastikan bahwa tindakan kita bermakna, seperti itu. Mobilisasi juga bisa ya, teman-teman. Jadi, banyak orang yang agak anti di Indonesia terhadap aksi atau rally, demonstrasi. Bilangnya bahwa, ah, ini orang-orang yang nggak bisa menempuh jalur hukum. Ah, ini orang-orang yang tidak civilized. No. Orang-orang itu punya caranya masing-masing untuk mengemukakan. Dan ini adalah hak kita sebagai warga negara. Kita menjalankan tugas sebagai warga negara, menyampaikan aspirasi yang memang dijamin oleh dekerasi HAM universal, universal declaration of human rights, cofinansi politik, ICCPR, ICEICR. Semua-semua itu sebetulnya sudah menjamin hak kita sebagai warga negara, khususnya anak muda, dan bahkan anak-anak, untuk menyampaikan pendapat. Jadi, selama kita juga tidak merugikan dan melanggar hak orang lain, sebetulnya gitu. Dan tidak apa-apa gitu. Jadi, jangan mau percaya sama dikotomi ada the good youth and the bad youth. The bad youth is the one who goes on the street. Good youth is the one who speaks in this webinar and be, you know, be all looking good. Something, jangan. Jadi, don't buy it into that binary. Jadi, kita jangan mau dikotak-kotakan. We are all one. Kita semua satu punya, cuma punya role-nya masing-masing. Dan kita harus pahami, kalau misalnya ada kemarahan, ada amarah, jangan marah balik, jangan menginvalidasi. Kita nggak tahu apa yang orang itu rasakan sehari-hari. Jangan langsung bilang, kamu nih nggak mambisin makan, misalnya. Ini hal terkecil saja. Kamu kok nggak mambisin makan? Ini kan melanggar SDGs nih, yang misalnya yang macam-macam. Tapi kan tiba-tiba kita nggak tahu, ternyata teman kita anoreksik, dia punya masalah mental health, dan sebagainya. Jadi, kita tidak tahu apa yang akan terasa di kota orang lain. Ini kampanye juga, terutama kampanye. Misalnya di Emancipate Indonesia, kita cuma mengkampanyekan perbudakan modern, nggak cuma dengan misalnya turun ke jalan, tapi kita coba hal-hal lain. Misalnya kita punya produk kopi sendiri yang fair trade, fairly traded from coffee farmers, langsung. Terus juga ada scarf-nya. Scarf-nya itu kita desain sama fashion designers yang memang mereka mendengarkan isu-isu perbudakan modern, dan mereka visualisasikan. Ini saya dapat di-endorse sama teman saya, Grace Forrest, founder-nya Walk Free Foundation, sekarang jadi Mindaroo Foundation. dan juga ini kita pernah nyoba aksi saya yang FCTC, yang rokok di depan istana negara, bikin aksi theatrical, dan sebagainya. Sampai akhirnya ternyata surat kami, waktu itu kami mengumpulkan surat 11 ribu surat dan bikin theatrical ini, ternyata Pak Jokowi jadi bikin rapat terbatas tentang FCTC, atau Framework Convention on Tobacco Control. Presiden pertama di Indonesia yang melakukan itu. Caranya gimana kami ke SD, SMP, SMA, ngumpulin surat, anak-anak isinya, Pak, tolong, Bapak saya merokok, saya maunya dia berhenti merokok, Pak, tolong tanda tangan FCTC, dan sebagainya. Pesan-pesan kayak gitu, ternyata yang kita anggap, ah nggak ada suaranya, ternyata ada suaranya, bahkan sampai istana negara. Walaupun Pak Jokowi tidak menandatangani waktu itu, tapi itu membuktikan bahwa suara anak muda bisa membuat perubahan, bahkan bisa menggedur istana. Dengan cara yang macam-macam ya, ini campaign ya, tadi ada saya bilang, ada mobilisasi, seperti yang banyak kemarin, ada aksi tentang Omnibus, saya jadi Batman. Ini pakai kostum. Waktunya sebentar lagi, Kak. Oh iya, itu jadi macam-macam ya, gitu caranya nih ya. Advokasi, saya di regional, di nasional juga, di kantor staff presiden, awalnya ditolak, jadi diterima, coba terus, kalau salah gitu kan. Ini ada isu-isu yang harus kalian sadari juga, nggak cukup, hanya misalnya, oh agenda global, 17 goal SDGs, nggak cukup. Kalian harus grounded, kalian harus lihat lokal konteksnya apa, law apa, bill apa, yang harus kalian dukung dan kalian tolak supaya bisa mencapai SDGs tersebut, gitu kan, undang-undang apa. pelajarannya intinya saya closing kayak gini, belajar dari masa lalu, ya, bangun solidaritas antar generasi, kita, we are standing on the soldiers of giants, ya. Orang-orang sebelum kita, itu udah banyak juga yang melakukan itu. Jadi, give them credit and involve them. Don't invalidate people who came before us, ya. Because they are, we are also here because of them. It's a collective process. never an individual one. Kedua, perubahan sistemik, tadi saya sudah bilang, pelajari, apa, undang-undang apa, RUU apa, yang harus kalian tolak, harus kalian dukung, itu harus kalian, karena being apolitical is political, ya. Being apolitical is a privilege, and it's not the time for you to do that, because now we all need all the help we can get, not to only achieve SDGs, tapi juga untuk membuat negara kita lebih baik. Hindari hero partnership yang cuma menggagungkan founder. Ini yang penting. Ibaratnya saat kamu sudah naik lift ke atas, kirim liftnya balik ke bawah, supaya lebih banyak orang bisa naik ke atas. Jadi, share your spotlight. Give appreciation to your team, and give them, apa, the credit that they need, karena jangan sampai wajahnya kamu-kamu aja. Bahkan tahun ini saya, hampir setengah, lebih dari sepertiga, kesempatan bicara saya, saya kasih ke kolega saya, terutama yang perempuan. Karena seringkali saya ketemu, ada male, all male panelists, dan saya paling anti kayak gitu. Dan saya selalu menawarkan, kolega saya bisa mampu kok bicara gitu. Nah itu, jadi lakukan hal-hal seperti itu, terutama saya ngomong ke laki-laki ya, yang sangat-sangat berprivilege di Indonesia, yang patriarkal ini. Yang terakhir adalah, ketahui posisi dan privilege-mu. Jadi, inklusif, tadi saya sudah bilang juga, jadi nggak ada one size fits all. Nggak ada ya, jadi kita harus case by case, harus spesifik, dan memastikan orang yang dalam kondisi tersebut, bisa berbicara untuk dirinya sendiri. Ini alasan saya sebetulnya, intinya menjelang closing ya, adalah, kenapa saya dulu memulai acara, apa, gerakan yang rokok, karena kakek saya sakit stroke, dan kata-kata terakhirnya dia minta rokok. Saya bisa milih antara, hidup mendefinisikan saya, atau saya mendefinisikan hidup saya. I shape my own narrative, or my narrative shapes me. And I choose, I shape my own narrative. Jadi, saya nggak mau menjadi korban aja, saya akhirnya buat, gerakan itu, bareng sama teman-teman lain, didukung antara anak, dan akhirnya kita melakukan advokasi, Pak Jokowi dengar, dan sampai akhirnya bisa di tingkat internasional. So, you can do that as well, dengan isu apapun itu. Jangan jadikan sesuatu yang menurut kalian itu luka, atau aib, itu kalian simpan dalam-dalam. Tapi saat kalian menemukan kekuatan di kerentanan kalian, power in your vulnerability, that's the moment, itulah moment di mana kamu bisa berkontribusi lebih baik, bagi diri kamu dan orang sekitar. Ini mungkin saya sedikit putar ya, nggak apa-apa ya, moderator ini, video penutup saya waktu di One Young World kemarin. I would love to introduce you to Margianta, my man. He's the youngest speaker at the Asian Pacific Conference on Tobacco. His message is that young people need to say no to tobacco, for real. And I totally agree. And 70% of the men in Indonesia view smoking as a male thing to do, as the thing to do. And you are actually on the, you're actually not right. This young man has really taken it upon himself in a climate that is against him to really, really change his world for the better. please, everyone, Margianta. Kalau ada yang nonton Brooklyn Nine-Nine atau American's Got Talent, tahu nih, Terry Cruz. One of the challenges in Indonesia has been the tobacco industry's propaganda. The tobacco industry in Indonesia spends a lot of money on advertisement and promotion that targets young people in public places. The tobacco industry gives scholarships to students and athletes and even organizes concerts and movie productions to target young people. Young people deserve to inherit a healthy world. We will continue to expose the tobacco industry for its wrongdoings. We will continue to push the government for greater tobacco control. And we will continue to fight for the well-being of young people. Thank you. Jadi, teman-teman, saya menunjukkan ini bahwa tadi kan saya juga cerita awalnya dari kisah saya pribadi, saya kehilangan kakek saya dan saya memilih untuk bertindak dan bekerja bersama-sama, bersolidaritas, sampai akhirnya bisa di titik ini. Jadi, sekali lagi, jangan hanya dilihat spotlight-nya, tapi lihat di balik itu ada siapa aja. Di balik itu ada teman-teman saya yang lain selalu mendukung saya, saya bekerja sama dengan mereka. Jadi, ini tidak pernah ada yang namanya menurut saya hasil pencapaian pribadi. Selalu ada orang yang membantu kita dan hargai orang-orang yang membantu kita itu, karena itulah semangat dan bagaimana, dan itulah bagaimana kita akan bisa mencapai 17 koin SDGs 10 tahun lagi sebetulnya. Semangat, solidaritas bukan individual. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih banyak, Kak. That is a great presentation and kita, tadi Kakak sudah berapi-api, kita juduki Men's on Fire, kita juga, kita beralih nih ke pembicaraan kedua yang dia juga berusaha, berupaya untuk bersuara, menyuarakan aspirasinya. Langsung saja kita kenalan, yaitu speaker kita yang kedua adalah Kak Melati Waisan. Halo, Kak. Beliau sebagai founder dari Bye-Bye Plastic Bag dan juga Youth Topia. Nah, Kak Mati ini, dia dari umur 12 tahun sudah mulai merancang mimpi-mimpinya untuk menghilangkan plastik bag dari Bali. Hingga saat ini, dia sudah banyak juga diberikan achievement baik itu nasional dan juga Asia, internasional dan juga negara-negara lain. Lalu, ditemani dengan Kak Tasya Salsal sebagai media trailblazer dari Bye-Bye Plastic Bag dan juga Youth Topia. Silahkan, Kakak-kakak, sekarang bagiannya untuk memaparkan apa yang telah dilakukan dan juga sebenarnya bagaimana konser dan aspirasi yang memang dibawa mengenai SDGs yang kakak-kakak konser. Waktu dipertilakan, Kak. Oke, terima kasih. Hai semuanya. Nama saya Melati, seperti yang Anda mendengar sebelumnya. Tapi, Gian, I wanted to say really awesome points critical thinking, collaboration, mobilization, all of those points, penting sekali kalau kita mau gerak as a point of view from anak muda, right? We have to think about all these different layers. Maaf, dulu saya mau bilang, mungkin saya campuran sedikit bahasa Indonesia, sedikit bahasa Inggris. I'm sure though, all of you joining will be able to follow. Tapi ya, hari ini saya joined by one of my team members, Tasya. Halo semuanya, salam kenal. dan hari ini kita mungkin mau ceritakan sedikit tentang Bye Bye Plastic Bags, NGO that I started now seven years ago, waktu saya umur 12, sekarang saya 19. So, kita mulai Bye Bye Plastic Bags karena saya grow up here on Bali. And, you know, di Bali kita ada sawah, kita ada laut, kita ada pantai, kita ada gunung, all of nature is right here. Tapi, plastik juga ada di sini. And, growing up here when we would go out in nature, we would see plastic everywhere. And this was a wake-up call. You know, where we started seeing the problem face-to-face, it wasn't something on YouTube or on the phone, it was something that we saw every single day. And so, waktu saya 12, adik saya, Isabel, 10-11 tahun, kita berpikir, kita mau bikin apa? Kita tidak mau tunggu sampai kita sudah selesai dengan SMA, graduate, get the degree. Kita tahu kita harus gerak sekarang karena juga kita part of a generation that does not have the luxury of time. Right? Everything is happening in our lifetime. So, kita bicara, okay, what can we do? Right? And as we learn tadi in the talk before, we have to learn, we have to understand, we have to be prepared. so we did some research. And waktu itu, tujuh tahun lalu, kita belajar, ada empat puluh negara di seluruh dunia yang sudah melarang kantong plastik. Just the plastic bag. Right? If we think about plastic, itu masalah yang besar sekali. Plastic straws, chips, bottles, all of these different items. Tapi, empat puluh negara di seluruh dunia sudah melarang kantong plastik. So, kita pikir, kalau empat puluh negara sudah melarang kantong plastik, ayo Bali, ayo Indonesia, kita pasti juga bisa. Wow! Tujuh tahun, kita masih kampanye, masih bergerak, dan kita masih perlu melihat perubahan. Tapi, it's happening because we started to take action. We took our first step and created an idea into reality. And itu juga pertama step, right? Kadang-kadang kita berpikir, we have to come up with a business plan. Kita perlu strategy. Tapi, kita tidak bisa tunggu for all of the traditional business steps. We have to just get started. And that starts with bringing a team together. So, with that, I will let Tasya talk about our international plan and our international teams. Oke, jadi setelah tujuh tahun berkampanye, akhirnya dan bekerja sama juga di mulanya itu, by the way, dari teman-teman circle dia sendiri, teman-teman sekolah, teman-teman satu kelas. It's very small. Dan, tapi, Daniel kayak Melati udah bilang, nggak ada plan tertentu yang kayak, just do it. We know we have the passion. Kita tahu kita mau ngelakuin ini, kita tahu kita serius tentang perubahan ini. So, we have the team. Kita mulai. Akhirnya mereka mulai. Dan sekarang, Bae-bae Plastic Bags punya 50 tim di 29 negara dari Indonesia. Ada di London, Jepang, Singapura, all over across the world. Dan di Indonesia sendiri kita udah punya tujuh tim. Ada di Bogor, Jakarta, Bandung, Batam, Jogja, dan banyak lagi. Tapi, setelah akhirnya tujuh tahun berkampanye ini, mereka berkampanye terus kerjasama dengan organisasi-organisasi lain. akhirnya, tahun lalu, Bali resmi nge-ban penggunaan plastik, kantong plastik, plastik sedotan, dan juga stereofoam. Tujuh tahun loh. Tujuh tahun. It took them seven years. Tapi apa-apa? Wah, saya ingin berkampanye di sana. Karena kita kampanye untuk tujuh tahun ya, tapi kalau kamu pikir, sebelum kita, ada banyak organisasi, banyak individu yang bilang, kita harus melarang kantong plastik, kita harus melarang plastik di sepanjang. So, as a youth movement, we have to acknowledge the generational change that came before us. There is so much effort on the grounds to try and see change happening. So, with bioplastik bags, we were on the front lines, we were young people, tapi kita juga, as Gian said, collaboration. You need to have partners. Harus kerja dengan all levels of the society. Yes. Berlanjut lagi? Oke, jadi, akhirnya tahun lalu, Bali resmi ngeband penggunaan kantong plastik. Tapi apakah sebenarnya itu aja tugas mereka? Apakah itu doang tugas mereka? Dan, kalian tahu nggak sih, Melati dan Isabel itu kan banyak ngomong di kelas, di konferensi internasional, konferensi nasional juga, tapi kalau misalnya tiap mereka ngomong ke apa, murid-murid di sekolah, mereka selalu dapat dua pertanyaan. Dua pertanyaannya adalah satu, gimana caranya saya, anak muda, yang kayak kalian juga, kami sekolah juga, kami punya PR juga, kayak bisa kalian kayak kalian juga gitu. Bisa ngelakuin apa yang kalian lakuin. That's the two questions they always get. Dan di situ, akhirnya mereka sadar kalau, oke, PR kita bukan cuma ngeband penggunaan plastik, tapi juga lebih besar lagi. Dan yang kayak Kajian bilang tadi juga, we have to empower more people. Pounder ini harus diterusin ke bagian-bagian bawah, biar lebih banyak lagi orang-orang muda, biar lebih banyak lagi anak-anak muda yang bisa kayak kita, bisa memulai perubahan ini. Karena kita cuma punya 10 tahun. Dan dari situ lah kita ada project namanya Youthopia. Mungkin di sini kita mau kasih share screen untuk video, supaya Anda bisa get the vibes of Youthopia itu apa, what do we wanna get from it. So, let me share my screen. Tunggu sebentar. You see it? Yep. Okay. There. selamat menikmati 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 posisi you yang bisa bukan kita siapa lagi kalau perspektif dari saya jujur saya baru bekerja dengan melati, saya baru masuk, saya baru terjun ke dalam dunia ini karena overwhelming ya bisa dibilang banyak hal yang ingin kita lakukan banyak hal, banyak perubahan yang harus kita lakukan sekarang mulai dari mana kalau misalnya ternyata mulai tim sendiri terlalu berat untuk kalian, find the organization jump into it volunteer full time, part time apapun itu, mulai aja apa yang kalian tahu skill apa yang bisa kalian sumbangkan pengetahuan apa yang bisa kalian sumbangkan itu akan sangat membantu jadi small steps, baby steps that's very great dimulai dari ya sekarang, kalau misalnya gak bisa dibikin timnya mulai terjun lah, bergabung lah dengan yang sudah ada, dukung sesama like-minded people, like-minded organizations oke, thank you Melati dan juga Kak Tasya silahkan Kak Gian saya rasa ini udah keren banget tadi jawabannya Melati sama Tasya meng-highlight tentang pentingnya kerja bersama kerjasama dalam kolektif, dan tadi Tasya juga menambahkan udah, penting melibatkan diri dulu aja nyemplung dulu aja belajar renangnya belakangan dan itu betul sepakat saya sering banget juga nyemplungin teman-teman di satu organisasi gitu kan tiba-tiba saya kasih aja ini ada undangan bicara kamu yang berangkat ya terus kayak, ha? gimana? gitu, tenang saya akan bantu saya akan bantu persiapan dan sebagainya karena kita kan berproses barang-barang jadi memang nyebur dulu baru belajar berenang itu itu cukup efektif sih tapi ya selama orangnya mau juga gitu ya dan sebetulnya juga kalau masalah efektifitas ya pertanyaannya kan pada intinya adalah saat kita coba involve di satu kegiatan kita turun ke lapangan di lapangan nggak dapet respon yang sama dalam kerjaan saya yang sekarang juga saya turun ke puskesmas-puskesmas SMP ada MTS ada SMA juga dan mereka memang responnya pasti beda-beda ya karena konteksnya beda-beda pasti ya entah dari norma entah dari birokrasinya dan sebagainya dan itu memang keberagaman yang harus kita terima dan kita adaptasikan jadi kita harus cek bias kita bias kita misalnya apakah kita bawa program ini terlalu apa namanya terlalu apa ya tidak menghargai yang ada di lokal gitu ya nggak berasimilasi dengan kepercayaan atau dengan nilai-nilai lokal atau sebetulnya ada nilai-nilai lokal yang bisa kita angkat juga dan kita apa mengkolaborasikan dengan proyek kita jadi jangan sampai sekali lagi poin saya adalah hati-hati tidak jatuh ke perangkap sefirism yaitu kita merasa kita yang paling develop kita yang paling apa namanya yang paling tahu padahal kita bura-bura tinggal di daerah mereka gitu kan kita datang loh kita pendatang loh jadi misalnya contoh ya kemarin saya itu waktu saya pakai baju Batman itu saya pidato waktu Earth Day World Earth Day Hari Bumi dan saya bilang disitu bahwa kita disini banyak yang kampanye tentang eco-friendly lifestyle ya seperti yang Melati juga bawa bagus sekali tapi kita gak sadar bahwa sebetulnya eco-friendly lifestyle ini bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah peradaban ya bahwa masyarakat adat sudah banyak melakukan eco-friendly lifestyle dari sejak berabad-abad yang lalu dan misalnya konservasi mereka sudah melakukannya sejak berabad-abad yang lalu they only take what they need mereka ambil yang mereka butuh and that's it itu bukan dalam sistem ekonomi yang apa ya yang ingin mengkapitalisasi terus-terusan gitu ngambil untung mengesploitasi dan sebagainya dan sekarang kita dan banyak dari kita juga sayangnya punya bias kelas ya bilang aduh masyarakat adat terbelakang dan sebagainya gak modern gak bisa sharing di Instagram apa poster saya tentang promosi lingkungan atau promosi misalnya saya tentang rokok atau apa gitu kita gak bisa kayak gitu kita harus cek bias kita karena sejarah ini menurut saya gak linear perkembangan dunia ini tidak linear ada satu beberapa momen di sejarah dimana itu lebih baik daripada sekarang dan kita harus belajar itu jadi itu balik lagi ke poin saya yang tadi lagi masalah intergenerational learning dan juga melihat isu ini sebagai transdisipliner jadi jangan misalnya kayak karena misalnya background kamu life science yaudah kamu ngeliatnya life science aja ngeliatnya yaudah angka-angka kalau enggak itu gak masuk logika apaan sih ini kepercayaan lokal udahlah kita kan carbon pricing carbon trading aja dan sebagainya dan sebagainya gitu tapi kamu gak mau menghargai yang sudah ada nah itu jangan sampai seperti itu itu makanya separatism dan itu tidak respecting the intergenerational learning yang sebetulnya kita bisa dapat sangat banyak sekali dari situ sangat banyak sekali jadi intinya sih itu sih dan itu all of that comes to humility humility jadi kalian humility dan humble intinya sih itu sih melihat proses yang ada gitu kali ya makasih Kak Gian mohon maaf teman-teman karena kita juga waktunya terbatas kita langsung saja ke closing statement yang dimulai dari Kak Melati terlebih dahulu mungkin satu kalimat saja just one sentence satu kalimat saja aduh one paragraph oke mungkin quote ini karena kita selalu bilang ini and I really believe in it anak muda mungkin hanya 25% dari populasi dunia tapi kita 100% dari masa depan dan right now so take action today oke that's great point Mati oke Kak Tasya dari aku terjun lah dari sekarang tidak ada kata terlambat ya silahkan Kak Gian jangan takut jangan ragu wow sangat padat dan jelas sekali oke teman-teman terima kasih banyak telah mengikuti Gian Lecture OM ini dengan baik dengan selesai seti Q&A juga kita mengakhiri Gian Lecture ini mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan tidak bisa dijawab mungkin bisa melalui personal chat atau DM ke Instagram masing-masing pebicara dari aku penutup sedikit sebagai pemuda adalah peran dan sekaligus tanggung jawab jangan bertanya apa yang telah dunia berikan kepada kita tapi bertanyalah apa yang telah kita berikan untuk dunia terima kasih saya Drian Dania Hardi pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera om santisanti santisanti om salam nama buddha ya semuanya terima kasih Drian selamat menikmati